hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Heri Lono kumpulan drone murah nah kali ini saya akan coba mengunboxing langsung paket drone ya drone apakah ini ya nah Wow keren ya bentuknya seperti ini ini adalah drone H13 mungkin baru ini ya baru denger drone H13 memang ini versi terbaru ya di walaupun tahun 2021 Oke tapi ini versi yang desain yang terbaru di dari drone H13 penampakan dari kemasan drone H13 drone terbaru di tahun 2021 sekarang 2022 ya berarti bukan terbaru lagi ya Nah tapi drone ini termasuk desainnya unik ya kalau saya lihat di display nah kita langsung unboxing saja tapi bagi teman-teman tentunya yang belum subscribe pastikan sudah subscribe supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya Oke Wow ini dia yang akan kita dapatkan dari paket drone H13 ada scan barcode ya APP aplikasi ya Oke saya simpan di sini terus ada juga manual book ke lembaran manual ya dan ini harus nanti kita pelajari fungsi-fungsi dari tombol keyboard apa remote ya Oke saya simpan dulu ada juga tools yang terdiri dari charger pendek banget terdiri dari USB tembus pandang ya terlihat ya komponennya terus ada juga ada obeng oke ada proper guard sebanyak empat tentunya ya lumayan keras untuk proper guard nya ya terus ada empat buah baling-baling cadangan ini kalau di set hanya dua baling-baling ya dan berikutnya oke remote control dengan desain yang yang unik dan bahannya juga cukup lumayan enak ya dipegang ya berkualitas kalau mulut saya ini holdernya nah cukup nyaman dan kita lihat sedikit untuk bagian dari fungsi remote control nya disini kalau kita lihat ini ada dua tombol headless mode ya sama speed atau kecepatan disini ada retron sama flip 360 derajat berikutnya trim kiri trim depan belakang kiri kanan power dan ini untuk kita lihat one button up down ya jadi untuk naik dan turun dan juga long press untuk mematikan secara otomatis ya tekan agak lama ya cukup lumayan dan holdernya juga keren lah ya saya rapikan lagi terus lanjut ke drone nah ini bisa sini dulu ya drone nya sendiri kalau dilihat ini hampir sama dengan H1 ya oke saya buka nah ini dia bentuknya hampir sama dengan H1 ya tapi agak sedikit berbeda di bagian atas ya ini Vino Mini ya drone H13 dan lengannya terkunci dengan baik ya terus juga baling balingnya seperti ini ya dan ini kamera sudah 4K dengan 1080 ya depan sama belakang 1080 4K dan masih manual sayangnya oke dan disini udah ada landing guard terpasang ya dia langsung nyambung dengan lengan depan baterai nya sendiri ini berdasarkan deskripsi bisa menerbangkan drone sekitar 10 menit dengan durasi isi baterai oke 40 menit ya oke termasuk standar untuk ukuran mini drone dan sudah ada fitur pengatur ketinggian juga ada gyroscope jadi ini termasuk drone yang jenak yang mudah untuk di kita terbangkan oke dan kita langsung aja coba tes dan pastikan kira-kira drone ini berfungsi dengan baik atau tidak ya tasnya enak banget sangat simple ya bisa dibawa kemana-mana untuk mobilitas juga mantap nih wah baterai nya ada gak waduh baterai nya nih kita cari baterai nya dulu ya oke sekarang saya coba akan terbangkan dan kita pastikan apakah drone H13 ini berfungsi dengan baik atau tidak ya dan saya coba nanti akan sedikit menerbangkan bagaimana rasanya menerbangkan drone H13 oke ya baterai sudah remote nya kita siapkan A3 sebanyak 2 iya saya hidupkan drone nya kalau gak nyala oke nyala terus remote wah gak nyala kenapa kembali kali ya oke binding kalibrasi keluar ya nah ini buka aja biar enak saya coba auto take off wow keren oke ini dia terlihat untuk ketinggiannya sekitar 2 meteran dan stabil banget ya untuk 6 axis gyro dan pengatur ketinggiannya drone ini berfungsi dengan sangat baik ya oke saya dekatkan aja dulu enak stabil lah ya oke ini tampak samping oh tampak depan ya kalau seperti ini fungsi remote mirror ya oke dan kalau mulut saya enak juga drone H13 ini ternyata stabil ya coba flip saya geser sini ya baternya masih ada gak oke flip wow lumayan flip nya flip oh habis baterai nya kita harus landing ya auto landing untuk kesimpulannya drone H13 saya matikan dulu ya oke saya matikan dulu drone nya oke jadi setelah tadi di cek ternyata kondisi drone nya oke berfungsi dengan sangat baik dan saya merasakan untuk menerbangin drone H13 ini ternyata sangat mudah ya fitur dari pengatur ketinggian dan giroskop nya terlihat sangat berfungsi dengan sangat baik dan throttle nya juga nyaman oke mungkin nanti lebih lengkapnya kita bahas di video berikutnya untuk tes fitur kamera ataupun tes jarak ya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman terutama untuk informasi tentang drone H13 berikan komentar kalau kurang suka jangan dislike ya tapi beri masukan yang positif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih